Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys yang mencub Terima kasih sudah ngeklik video ini Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan juga kenikmatan yang sangat besar oleh Allah SWT Sehingga kita dapat menikmati nikmatan Allah berikan kepada kita Oke guys Gimana kabar teman-teman semua Semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala merbahaya malapetaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Oke disini ada sebuah requestan daripada teman-teman sekalian Yaitu orang Arab menangis Orang Arab menangis Usung jenazah orang Malaysia Wow Masya Allah Oke ini video 2018 guys Dan saya penasaran sekali dengan video ini Ini yang menjelaskan adalah seorang ustad ya Di dalam videonya Dan langsung saja kita play videonya Let's go Oke Masya Allah Meninggal Meninggal Dan saya kenal Gambar bat Gambar bat yang terbaru Sebelum berlepaskan Saya tengok Allah Nama dia Badrul Badrul Munir Ada orang kawan panggil bat Saya tengok Mana nangis-nangis kita tengok Memang budak baik Kat mulutnya Setiap kali bercerita Dia kata Saya ni kalau dapat meninggal Dia ke bumi kan dibakit Dia kata Oh hebatnya Bakit ni semua ahli syurga Siapa yang dimakamkan di Bakit ni Dia ahli syurga Betul Dimakamkan di Jernatul Ma'la Di Madin di Makah ni Ahli syurga Dia boleh tarik lagi 70 orang Bersama dengan dia Masuk ke dalam syurga Allah Allah Tiba-tiba pagi tu Kedua kawan sini lah Kawasan ni nama dia Anwar Pagi tu Pada kedua pagi Dia dapat masuk ke Raubah Dapat masuk ke Raubah Dia dapat beri antikah Di Raubah Allah Bulan puasa guys Sangat susah sekali ya Oke Pengalaman saya ketika di Madinah itu Ketika bulan puasa Dan berpuasa di sana Ketika saya membawa jemaah itu Sangat susah sekali Untuk mendapatkan itikaf Di malam hari tentunya Di Raubah guys Saya pernah dapat satu kali Dan itu sangat-sangat jarang sekali Karena saya nunggunya Sampai apa ya Rebutan dengan orang-orang Seperti itu Dan Masya Allah Di bulan Ramadhan Di bulan Ramadhan Di malam bulan Ramadhan Bisa Iktikaf Di Dalam Raubah Raubah itu Hanya sepetak saja Dekat dengan makam Nabi Muhammad SAW Dan juga di belakangnya Di belakang Untuk perempuan Dan ada untuk lelaki Akan tetapi Ini sangat-sangat susah sekali Karena banyak orang Yang memang mengantri Di situ guys So Masya Allah Masya Allah Pukul 2 pagi Dia masuk Raubah Pukul 2 Ramai sangat tu Dia buat sunat tasbih Semua sunat dia buat Dan dia dapat semayang Di belakang Imam Masjidin Nabawi Allah Hebat Dia dapat dah lah Dalam bulan Ramadhan Dia keluar-keluar Dari Masjid Nabawi Dapat duduk betul-betul Di depan Dekat makam Masjid Allah Di lubang kan Masa dia berdoa Menitis air mata Bersalawat ke atas Nabi ni Dia tumbang Meninggal Bersaksikan Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Oh hebat Kita dongar ni Rasa tersekat dada ni Kan Aku yang nak bercakap Pumpang-pumpang Si amalan bagi tazkirah Bagi ceramah kuliah ni Belum tentu Dapat benda-benda macam tu Betul Allah pilih dia Dah lah bersemayang Dalam raudah Dah buat nak tahajud Dalam bulan Ramadhan Keluar bagi salam Pada Nabi Nabi menyaksikan Melihat salam yang dia bagi Tumbang depan Maqam Nabi Meninggal pula Di situ Allahu Rabbi Hebat Allah Dan hebatnya Dikuburkan di jenatul baqe itu Berdekatan dengan Maqamnya Selina Usman bin Affan Tampak ada Allah Pilih dia Kata sahabat saya ni Suku dia ni Bila dengar je Budak-budak yang nak mengaji Quran Atau budak nak masuk Tahfiz Dia akan All out Bantu orang Masya Allah Kalau ada je Budak-budak yang nak pergi Menyambut pelajaran Nak ambil Tahfiz Quran Di Mekah Di Malinah Di Pakistan Dialah orang yang akan Mencukur lumus Cari visa Buat pasquat Semua dia ni Dia akan bekerja Tanpa sebarang bayaran Orang muda Allah pilih dia Nampak Allah Kita nak Mati di dalam Keadaan hebat Mati dalam Keadaan mulia Allah tak letakkan Kamu ustaz Kamu layak Dah Kamu Orang yang banyak Bagi kuliah Tazkirah Kamu layak Dah Itu bukan Kiri-kiri Yang Allah pilih Allah nak Orang yang ikhlas Kerana agama Orang yang ikhlas Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala Orang yang hatinya Terfaut Dengan akhirat Allah ta'ala Maka orang ni Yang akan Allah pilih Hebatnya Dan kita Sama-sama Minta dengan Allah ta'ala Kita nak Kematian yang Sebegini Bukan senang Kita nak mati Dah dalam bulan Ramadhan Depan maqam Rasul Masa orang Bawa jenazah Dia nak pergi Ke jenazah Al-Batik tu Mergebut Manusia Yang nak angkat Papa Arab Papa Arab Yang sambut Dia masa Ditumbang Itu semua Menangis Allahu akbar Dia sebut Hebat manusia ni Manusia ni Hebat Ini dia yang hebat Manusia ni hebat Orang hebat Itu tentu Arab Yang angkat Jenazah ni tu Maksud ditumbang tu Sebab Mereka nak Berada di Kerudukan tu Tak dapat Betul Dia Allah Dia Allah pilih Orang Melayu Datang daripada Malaysia Allah pilih Pak Arab Yang duduk Bermasa Tauti Di Madinah Itu Belum Tentu Dapat Macam tu Itu sebab Dia sebut Mati yang Dicemburui Memang Tanya kita Kita cemburu Kita nak Benda-benda Macam tu Jadi kita Minta Dengan Allah Subhanahu Benda yang Baik Oke guys Sudah selesai Videonya Allahu Akbar Allahu Akbar Masya Allah Orang Arab Menangis Ketika Mengusung Jenazah Seseorang Yang mulia Yang datangnya Dari Bumi Melayu Yaitu Malaysia Allahu Akbar Dikisahkan Bahawasannya Kesehariannya Memang Ya Senantiasa Membantu Apabila Ada orang Yang ingin Sekolah Hafiz Ya Tafid Maka dia akan Segera Mengurusnya Tanpa Bayaran Apapun Ikhlas Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Sangat-sangat Jarang Sekali orang Seperti ini Guys Allahu Akbar Semoga kita Termasuk Orang-orang Yang senantiasa Mengaitkan Hati kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Senantiasa Menjadi Orang Yang Apa namanya Ya Senantiasa Hati kita Itu Ingin membantu Agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apabila ada Panggilan Untuk membantu Untuk menolong Agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka kita Berada Paling depan Untuk membantu Sesama kita Membantu Orang yang Membutuhkan Seperti itu Allahu Akbar Allahu Akbar Ini menjadi Ini menjadi sebuah Ini menjadi sebuah pelajaran Yang sangat besar Kepada kita Bahwasannya Apabila kita Dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apabila kita Senantiasa Tersambung Hati kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka InsyaAllah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dimatikan dalam Keadaan Dirindui Dimatikan dalam Keadaan Yang mulia Sehingga kita Mendapatkan Surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dianjurkan oleh Rasulullah Kita berdoa Apabila kita Berada di Madinah Ya Allah Matikanlah Saya Matikanlah Hamba Di kota Madinah Ini Ini Anjuran Dari Rasulullah Dan Alhamdulillah Ketika saya Di sana Saya Senantiasa Berdoa Seperti itu Agar Supaya Saya Meninggalnya Di Madinah Dan Alhamdulillah Puji syukurkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Saat besar Apabila Kawan-kawan Dah pergi ke sana Dah berziarah Kepada Rasulullah Dah melakukan Umrah Dah melakukan Haji Kena Banyak-banyak Bersyukur Dan mendekatkan Diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Buat kawan-kawan Semua yang Belum Pernah ke sana Atau Berencana ke sana Tapi masih ada Halangan Macam Covid-19 Ini kan Tak dapat pergi Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menghapuskan Covid-19 Dan kita Boleh normal lagi Untuk melaksanakan Umrah Dan Haji Amin Amin Ya Rabbil Alamin Semoga Bermanfaat Video kali ini Dan Semoga Kita semua Termasuk Orang-orang Yang dicintai Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam penjagaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Amin Ya Rabbil Alamin Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Saya Bermuda Ududiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati